Intro Hai, Shalom's lovers of God. Senang berjumpa kembali. Kali ini kita akan merenungkan satu topik dengan judul The Rights and Powers of God's Children. Hak dan Kuasa Anak-anak Tuhan. Yuk, mari coba ingat-ingat. Ayat apa yang menjadi dasar percaya kita sewaktu kita lahir baru? Terima Yesus sebagai Tuhan dan jurus selamat pribadi. Pasti semua akan menjawab Yohanes 1 ayat 12, bukan? Dan itu tepat sekali. Nah, supaya lebih jelas, mari kita kupas. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita renungkan. Kata kuasa di sini menggunakan kata Yunaninya adalah Exosia. Exosia itu punya makna yang pertama, Berhak menjadi. Dan yang kedua, kuasa otoritas. Apa sih maksudnya? Ketika kita percaya Yesus dan lahir baru, Saat itu kita diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kalau yang dulu kita bukan warga sorga. Dengan kelahiran baru kita diangkat menjadi warga kenegaraan sorga. Menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat yang sama juga, Setelah kita menjadi anak-anak Allah, Maka kita mempunyai kuasa otoritas. Sebagai anak-anak Allah. Ibaratnya setiap pangeran, Pangeran dari suatu kerajaan pasti punya kuasa. Mari kita renungkan ini. Tidak semua ciptaan Tuhan mempunyai hak menjadi anak-anaknya. Apalagi mempunyai kuasa otoritas sebagai anak-anak Allah. Bahkan malekat pun tidak. Ketika malekat jatuh berdosa, Mereka dilempar ke neraka. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan turun dari surga ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus kita. Renungkan ini. Kenapa Tuhan melakukan itu? Karena ada rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Hanya satu-satunya ciptaan Tuhan Yang memiliki rupa dan gambar Allah di dalamnya. Yaitu manusia. Terlepas dari apa kekurangan dan kelemahan kita. Ingat, ada rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Karena ada rupa dan gambar Allah dalam diri kita. Itu yang membuat Tuhan tidak dapat, tidak untuk menebus kita. Lalu, apakah penebusan Tuhan berlaku untuk semua manusia? Definitely yes. Pasti jawabnya. Absolutely yes. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Karena hanya orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Orang itu akan memperlakukan kuasa penebusan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Lalu, apa yang dapat kita lakukan untuk membalas karya penebusan Tuhan? Tidak lain adalah naikkan ucapan syukur. Naikkan puji-pujian dan penyembahan kita. Sebagai nyanyian umat tebusan. Renungkan ini. Sebagus-bagusnya nyanyian pujian malaikat. Tuhan lebih suka dengar nyanyian kita sebagai anak-anaknya. Sebagai umat tebusannya. Ada satu nyanyian. Redeemed worship. Satu penyembahan yang dinaikkan oleh umat-umat tebusannya. Karenanya lovers of God. Mari senantiasa naikkan pujian penyembahan kita. Naikkan ucapan syukur kita. Sebagai anak-anaknya. Dan sebagai umat tebusannya. Jadi, kalau kita merasa gengsi. Atau jual mahal, tanda kutip, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hati-hati. Kita perlu dipertanyakan. Benarkah sudah menjadi umat tebusannya? Karena setiap umat tebusannya pasti senang memuji dan menyembah dia. Karena kita tidak bisa membalas karya penembusan Yesus. Selain dengan kita menaikkan ucapan syukur. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita. Jadi, ingat ini. Nanti ketika di sorga, kita akan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Jadi, latihannya sekarang ini. So, mari. Biasakanlah kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Hari-hari ini. Karena ini akan membuat menjadi kebiasaan kita di sorga nanti. Lovers of God, biarlah renungan singkat ini. Membuat kita menyadari akan status kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak-anak Allah. Dan ingat, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita punya kuasa otoritas. Sebagai anak-anak Allah. Mulut kita, perkataan kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan kuasa ini hanya dimiliki oleh kita ketika kita beralih menjadi status kita, menjadi anak-anak Allah. Tidak ada satupun makhluk ciptaannya yang punya kuasa itu. Selain kita, ketika kita menjadi anak-anak Allah. Biarlah kita semantiasa memuji dan menyembah Tuhan kita. Itu sebagai ucapan syukur kita. Sebagai tanda kita mengasihi dia. Sebagai tanda kita membalas segala kebaikan Tuhan. Kita membalas segala karya penembusan Tuhan. 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sampai bertemu lagi, Lovers of God, di topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan ini manapun. Sub indo by broth3rmax